Musik Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini. Kita ini hidup di zaman modern, zaman yang serba wah dan serba mewah. Fasilitas hidup nikmatnya luar biasa, tapi juga ada dampaknya pada keluarga. Karena setiap orang ingin meraih sukses, meraih impiannya, bekerja mencari uang untuk menikmati kenikmatan hidup. Lalu waktu untuk keluarga menjadi berkurang. Waktu untuk anak-anak bahkan hampir tidak ada. Orang tua menjadi makhluk asing bagi anak, anak tidak dimengerti oleh orang tua, lalu akhirnya kaya dan tidak bahagia. Sukses tapi stres. Terkenal tapi kesepian karena keluarganya tidak bahagia. Bagaimana kita perlu bersikap bijaksana di zaman modern ini? Tidak ada waktu. Itu kata yang tepat untuk menghancurkan hubungan. Jadi waktu itu kan kita yang mengatur. Jadi mestinya kita bisa mengelola waktu. Kapan untuk bisnis, kapan sosial, kapan politik, kapan tetangga, kapan urusan yang lain, dan kapan untuk keluarga. Waktu akan ada kalau kita menyediakannya. Kenapa kita tidak ada waktu? Karena kita tidak ada hati. Misalnya Anda seorang bisnismen, wah sibuk luar biasa. Wah capek pulang ke rumah, ditelpon. Ada buyer ngajak ketemu di hotel, ada mandi, ada kembali ke hotel. Kenapa? Ada proyek yang untungnya miliaran rupiah. Nah tenaganya ada lagi, waktunya ada lagi. Kenapa? Karena ada hati. Nah kenapa kita tidak ada hati untuk keluarga kita? Karena kalau ada hati, ada tenaga, ada waktu. Ada hati, maka ada waktu. Nah yang kedua, kalau ada prioritas. Jadi memang kita harus menyusun prioritas dalam hidup ini. Kenapa kita harus memberikan prioritas pada keluarga? Nah bayangkan, keluarga itu kan kelompok kecil di mana kita tinggal bersama jangka panjang. Kita bisa pindah kota, pindah gereja, ganti gembala, ganti teman, ganti supplier, ganti buyer, usaha bangkrut, ganti rekan bisnis. Kita tidak ganti suami, kita tidak ganti istri, kita tidak ganti anak atau ganti orang tua. Artinya kita harus sadar benar bahwa keluarga ini adalah pribadi-pribadi yang akan bersama-sama dengan kita dalam jangka yang panjang. Yang harus kita pelihara hubungan yang kuat, cinta kasih, kasih sayang. Karena itu kalau kita menyusun prioritas keluarga pada urutan yang cukup bagus, maka kita percaya, saya percaya. Kita akan ada waktu untuk keluarga, minimal untuk makan malam bersama, makan pagi bersama. Oh nggak bisa tiap hari, oh kalau gitu besok, wah malam minggu kita sediakan untuk keluarga. Wah hari libur kita sediakan untuk keluarga. Mungkin kita sedang mengejar proyek, wah libur dekati pejabat ini, dekati supplier itu, dekati buyer ini. Waduh, boleh saja gitu ya. Tapi renungkan, lalu sediakan waktu kembali untuk keluarga karena memang kita harus memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup ini yang selalu bersama dengan kita sampai kita meninggal dunia. Waktu akan selalu ada kalau kita bisa mengaturnya. Dan salah satu tips mengatur waktu adalah mendelegasikan tugas. Anda sebagai pemimpin atau sebagai anak buah, karyawan, Anda bisnismen, Anda pemimpin politik, sosial. Pasti Anda bisa mencari orang untuk didelegasikan asal mau mempercayakan tugas-tugasnya. Kecuali Anda memang, wah mau sekerja aja di semua sendiri saja, biar saya berperan ya. Jadi aturlah waktu Anda supaya ada waktu untuk keluarga dan menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Saya punya teman ya, wah kaya raya, luar biasa, punya industri besar sekali. Ketika dia bekerja-bekerja, lalu sampai akhirnya tua, naik pesawat sudah nggak berani, jalan sudah susah, baru mikir, ya saya nggak ada waktu untuk anak-anak. Nah, sekarang mau pergi mengunjungi anaknya di luar negeri, bingung. Ya, waduh sayang, dia menyesal. Ketika saya masih ada tenaga, ketika saya masih ada kekuatan, saya tidak menyediakan waktu buat anak-anak, buat keluarga. Sekarang saya jauh dengan mereka. Mereka berhasil, sukses, kaya, tapi mereka nggak mengunjungi saya, mereka nggak merawat saya. Saya memang salah, saya tidak punya hubungan yang dekat. Ini jangan menjadi kisah saudara. Ketika Anda masih punya tenaga, punya waktu, sediakan untuk membangun hubungan yang lekat dengan keluarga. Dan sudah akan menikmati, tidak pernah menyesalinya. Karena akan Anda dicintai, Anda akan dirawat, Anda akan dihormati. Karena memang itulah bagian dari hubungan yang kuat yang diciptakan di dalam keluarga. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto. Salam dasyat luar biasa!